Menuntut balas jelit 18. Pengampunan Sang Guru Mendengar disebutnya Losem, ialah enggak matanya kedua nona bersinar pula, mereka lantas mengawasi tajam dan mendengari dengan seksama. Sebenarnya aku datang kemari dari celam bersama-sama Losem, si Yautian memberi keterangan, di tengah jalan kita berpisah, Losem kata dia hendak mengurus sesuatu dulu dan aku diminta lekas berangkat kemari, Aku percaya Losem tidak bakal laya-layalan dan dia akan tiba di sini besok atau lusa. Asal dia tiba, pasti urusan akan dapat diselesaikan. Lian Chu dan Goat Go Girang bukan main jadi besok atau lusa, mereka tak usah berduka atau berkhawatir lagi, setibanya enggak urusan akan beres. Hang Piu masih tetap berkhawatir dan berduka, dia menjadi bingung, hingga dia tak dapat berpikir tenang seperti biasa, dia minta si Yautian lekas menulis surat ke Yan Hia supaya surat itu dapat segera dikirim. Kim Kiao Chiu mengerti keadaan, maka ia lantas menulis suratnya itu. Yap Seng suka bekerja, ia mengajukan dirinya sebagai pembawa surat, maka berangkatlah ia segera. XXX. Hawa dingin di utara biasa saja untuk penduduk utara, tidak demikian bagi orang asing asal selatan yang baru tiba di utara, apapula hawa udara di waktu malam. Sukar orang lantas dapat tidur pulas, selalu telinga mereka diganggu deru angin yang menyerang rumah sampai seperti bergoyang-goyang, yang menyerbu jendela hingga kerasnya yang tercelup minyak menyadi berbunyi-bunyi perlahan tapi berisik. Demikian dia dengan Lian Chu dan Goat Gao, yang tidur dalam sebuah kamar. Mereka tidak segera dapat tidur pulas. Meti mereka meram, hati mereka bekerja. Hati mereka tidak tenteram, entah karena girang atau lantaran berkhawatir, In Gak bakal datang, tetapi masih belum tiba, hingga tak ketahuan dia masih berada di mana. Dalam saat berisik yang wajar ini, mendadak ada satu suara pada daun jendela. Berisiknya seng angin tak dapat menyerukan suaranya, kedua nona menjadi terperanyat, hampir berbareng keduanya lompat turun dari atas pembaringan guna memasang metu dan telinga. Mereka tidak mendengar suara lainnya lagi akan tetapi mereka lompat pula ke belakang pintu, Lian Chu mengulur sebelah tangannya untuk membuka pintu itu. Maka keduanya dapat lantas pergi keluar. Di samping angin meniup keras, seng malam gelap sekali, sukar untuk melihat jauh ke depan, kedua nona itu pun terganggu sampokan salju, hingga mereka sukar membuka mati mereka. Mari kita mencari dengan bantuannya cahaya pedang Goat Go berbisik di kupiuk Lian Chu. Nona Tio lagi memikir daya ketika ia mendengar kisikan itu. Bagus serunya perlahan. Hampir berbareng, kedua nona menghunus pedangnya masing-masing. Suara kedua pedang terdengar nyata dan sinarnya pun lantas berkelebat. Di dalam jarak tiga kaki di sekitarnya mereka lantas dapat melihat terang. Mereka terus berendeng, mereka maju bersama. Siapa? Mendadak terdengar bentakan nona Tio Iap pun segera berlompat ke kanannya. Goat Go turut berlompat, hingga pedang mereka berkelebat bersama. Mendadak tampak berkelebatnya sesosok tubuh yang besar dan gesit, sembari menghilang di tempat gelap orang itu. Mengasih dengar suaranya, budak-budak perempuan yang lihai. Kedua nona tidak menyangkau orang demikian lihai, tapi mereka tak khawatir, mereka lompat menyusul. Tengah mereka berlompat itu, mereka mendengar tertawanya Louis Xiao Tian, yang berkata nyaring, Kunyu dapatkah kau terbang ke langit bentakan itu disusul dengan satu jeritan kesakitan. Tak kala Lian Chu berdua Goat Gong menyusul sampai di dekat Xiao Tian, mereka melihat Kian Kun Chu tengah mengempit tubuhnya satu orang. Dia tertawa dingin, tak kala dia melihat kedua nona, dia kata, Nona-nona, malam ini bangsat yang datang berjumlah tak sedikit. Maka itu pedang kamu Cheng Hang dan Qi Huat dapat diberi ketika untuk membuktikan kelihayannya. Di mana adanya kawanan bangsat itu Goat Goat tanya. Mari nona-nona turut Louis Lao Ji Xiao Tian berkata. Suasana tegang tapi dia dapat bergurau dengan masih memegangi tubuh tawanannya. Dia berlompat ke depan, untuk terus berlari. Kedua nona lari mengikuti. Seng Angin tetap menderu tak mau berhenti mendatangkan lempengan-lempengan es. Di dalam keadaan seperti itu, di siang hari juga suka orang melihat apa-apa, apapula di waktu malam gelap. Xiao Tian maju terus, begitu pun kedua nona, yang mengandaikan sinar pedangnya. Mereka maju tanpa mengenali arah timur atau barat, selatan atau utara, hawa dingin sekali mirsap ke tulang-tulang. Xiao Tian kesusul kedua nona dan kena dilewati, dia menjadi ketinggalan Louis Lao Su, di mana si penyahat mereka itu tanya. Tak dapat kita maju tanpa arah. Xiao Tian berdiam, baru sekarang dia menduga, tentu sekali tak gunanya maju terus kalau musuh tak nampak. Mari kita kembali, kita menunggu di rumah katanya kemudian. Sekarang ia mengerti, mereka bisa mati beku kalau mereka maju tidak karuan junturungannya. Kedua nona menyahuti, mereka lantas kembali. Tiba-tiba terlihat bergeraknya sebuah tubuh di depan mereka, bagaikan elang menyambar. Siapa membentuk Xiao Tian, dia menolak dengan kedua tangannya. Orang itu mencela tinggi Louis Lao Su dia menanya. Kian Kun Chiu melengap. Segera ia menarik pulang kedua tangannya orang itu turun, dia tertawa lebar. Sudah lama kita berpisah apakah Louis Lao Su baik dia tanya. Xiao Tian mengawasi dengan meminyam sinar pedang kedua nona. Oh, saudara Che, serunya girang, kenapa kau pun datang kemari? Orang itu tak lain tak bukan ialah Kau Chiu Kun Lun Chihong, imam dari Kuil Chinsu di Taigoan, dialah yang dulu hari terkenal sebagai maling-maling yang mulia hatinya, sekarang diadan dan sebagai seorang biasa. Aku tidak sangka Luka Lo Su dapat sembuh begini cepat katanya tertawa pula. Kian Kun Chiu heran. Kenapa saudara Che ketahui luka ku iya tanya? Chihong menatap. Mari kita bicara di dalam dia mengajak. Xiao Tian akur, berempat mereka masuk ke dalam rumah, di ruang besar, api dipasang terang-terang, di sana tampak Hang Piu dan Kim Gao duduk dengan romen berduka, pakaian mereka bertitikan darah. Melihat Xiao Tian semua, mereka lantas menyambut. Kalau terus-terusan begini, sungguh hebat, kata Hang Piu Mas Gul, alisnya berkerut ia heran ketika ia melihat Che Hong. Luka Xia menanyai siapakah tuan ini. Xiao Tian bersenyum ia menyebut namanya Che Hong. Hang Piu dan Kim Gao memberi hormat. Keduan Fa menyatakan girang dengan penemuan ini. Che Hong mengawasi tajam. Sudah lama aku mendengar nama Jiwi yang aku buat kagum, ia berkata. Kebetulan aku kenal baik pada Chia Xiao Hiap maka itu aku sengaja datang kemari, ia menoleh kepada Xiao Tian dan meneruskan, setelah berpisah di Chinsu, aku pergi ke Pok Kepo. Aku kenal baik Pok Eng, sudah lama aku tidak bertemu padanya. Tiba di sana aku terkejut mendengar halnya dia bentrok dengan saudara Gou Di Sini. Dia telah kena di Ogo Kliong Keng Sem Kwe. Apa yang dilakukan barusan-barusan di antara pelbagai siasatnya, karena itu aku kuatir Gou Tiang Chu beramai nanti letih tidak keruan dan tak dapat tidur tenang. Gou Hang Piu terkejut. Apakah saudara maksudkan kehilangan mestikannya Ho Sian Sing dan penyerbuan kepadaku itu semua siasatnya Pok Eng iat tanya. Che Hong mengangguk. Aku tidak sangka sahabatku Pok Eng semenyak kecil telah berubah menjadi begini rupa. Kita dia sungguh-sungguh, dia menyadisi manusia hina yang di dalam perutnya tersembunyikan pedang yang tajam. Sebenarnya sudah lama dia bercita-cita merampas peternakan di sini, sebegitu jauh dia belum turun tangan karena dia merasa juri terhadap Jiwi. Sampai sekarang ini muncullah pengkhianat di dalam yang membuka jalan. Ia memandang Hang Piu untuk berkata pula. Che Tiao Som yang menjadi anak angka Tiang Chu telah kena di lagu Ililou, puteri kedua dari Pok Eng. Dia mendapat ingatan busuk dan telah mewujudkannya, sekarang ini kira 8.000 ekor kuda Tiang Chu berada di dalam kandangnya Pok Eng. Hang Piu gusar hingga kumis dan rambutnya bangun berdiri, matanya membelalak. Sekarang ini di mana adanya Tiao Som diat tanya. Che Hong tersenyum. Selama yang belakangan ini Pok Eng sudah berbesanan dengan jenderal dari Tolun, ia berkata sebelum ia menjawab langsung, ialah anak gadisnya yang sulung, Li Eng, sudah dijodohkan dengan putra Gok Nol. Dengan begitu hati Pok Eng menjadi tambah besar, ia percaya, ia dapat andelan tulang punggung. Gok O sendiri bersangsi, sebab dia menduga Tiang Chu berdua mempunyai hubungan erat dengan Ke Chin Ong, ia sendiri orang kepercayaannya pangeran itu, apabila Ke Chin Ong mendengar sepak terjangnya ini, itu dapat berakibat tak bagus untuknya. Begitulah ia telah mengirim orang ke kota raja, untuk memperoleh keterangan, di lain pihak tidak dapat ia menampik perintahnya Ho Kun, maka dengan terpaksa ia mengirim barisan serdadunya kemari. Walaupun demikian, segala perbuatannya Pok Eng itu ada di luar tau jenderal yang menyadibesannya itu. Mengenai Citiyao Som, dia sekarang berada di rumahnya Pok Eng. Hang Piu begitu gusar hingga ia menumbuk meja, mejanya itu menyadibolong. Binatang celaka itu, jikalau aku tidak bekuk dan mencincangnya, tak puas aku ia berseru. C. Hang berduka dan menyesal. Ketika ia bicara pula, ia tertawa. Saudara Lui, di dalam pasukan tentara itu ada orang-orangnya Pok Eng, ia memberitahu. Kau datang di waktu siang, aku si orang si C sudah melihat ke kau. Sayang tidak dapat aku membantu padamu, aku lihat tenaga di sini kurang, inilah harus dipikirkan. Siaupian mengangguk ia memberitahu bahwa Yap Seng sudah dikirim ke Yan Hyaguna meminta bantuan, dan bahwa Eng gak bakal lekas tiba. Matanya C. Hang bersinar. Oh, C. Laut pun bakal datang katanya tertawa, ini mengirangkan bagaimana dengan si nona kau? Belum lagi orang bicara habis, si Yautian sudah mengedipi mata, maka itu, suara Hang berhenti secara tiba-tiba. Ketika ia lirik kepada kedua nona di sampingnya, ia lantas mendusin, ia menduga, Kedua nona ini tentulah semua tunangannya C. Laut, pantas Lui Lojai mengedipi aku, ia bersenyum. Lian Cu lantas bercuriga. Bagaimana ia tanya si Yautian? Dekim Go dapat menduga duduknya hal, ia segera campur bicara untuk mengalihkannya ke lain jurusan, ia bisa mengarti In Gak disukai nona-nona lantaran tampan dan kegagahannya. Lian Cu mendongkol, ia mengawasi bengis kepada Kian Kun Chiu. Goat Go lagi ia pun curiga, tetapi ia lemah lembut, maka sambil tertawa ia berbisik di telinga nona Tio, Enci, Engkoin di luaran gampang sekali menarik perhatian orang, biarlah ia pasti bukannya orang dengan tabiat menyukai yang baru melepaskan yang lama, Ia mungkin telah ditakdirkan mempunyai tiga istri dan empat gundik, apa kita bisa bikin? Buat apa kau layani kunyuk si Lui ini? Kalau besok Engkoin datang, bukankah kita dapat tanya dia langsung? Lian Cu dapat dikasih mengarti. Aku sebal pada si kunyuk katanya, siapa suruh dia bawa lagak kunyuknya. Di dalam orang tetap berduka, di luar angin keras terus bekerja, tiba-tiba ada sesuatu yang menyamber dari luar jendela terus ke ruang dalam, itulah suatu benda bersinar yang nancap di atas meja, terus beser goyang-goyang tak hentinya. Sebab itu ialah sebuah pisau belali, yang ujungnya nancap sekira tiga dim. Menyusul itu dari luar terdengar tertawa nyaring diikuti suara mengancam ini, Liyong Kang Sam Kwe datang pula menagih sebatang tongkat dari sepuluh tahun yang lampau. Semua orang kaget, musuh telah tiba. Maka maulah orang berlompat keluar. Tapi, mendadak terdengar suara keras pada daun pintu daun yang telah terdepak menyebiak, hingga angin keras berikut saljunya lantas menyerbu ke dalam ruangan menyusul itu dari luar berlompat. Masuk tujuh orang, di antara siapa yang tiga telah putih semua rambut dan kumisnya, yang matanya sangat tajam, hingga bisa lantas diterka merekalah Liyong Kang Sam Kwe, tiga jago dari Liyong Kang. Empat yang lainnya memakai ikat kepala hitam putih, tubuh mereka jangkung, metu mereka celong dan tajam. Xiao Tian lantas berkata perlahan kepada kedua nona, yang empat itu Biao Ki Yang Suyao. Mereka biasa menggunai jarum rahasia diberi nama Bueng San Hoa Chiam, sebab di dalamnya ada racunnya yang sangat berbisa. Mereka juga bangsa pemogor, maka itu baiklah kamu berdua menyingkirkan mereka. Kedua nona mengarti, mereka mengangguk, diam-diam mereka memasang metu dan bersiap sedia. Liyong Kang Sam Kwe eran ketika mereka melihat Che Hang di pihak peternakan. Eh, Che Los U kata satu di antaranya keras. Siapa sangka kau menjadi pengkhianat sungguh hati manusia tak dapat diduga-duga. Che Hang mengasih lihat lomen keren, dia tertawa dingin. Siapa menjadi pengkhianat dia tanya. Aku tidak kenal. Kamu dapatkah kamu menyembur orang dengan darah? Gou Hang Piu lantas maju ke depan, tangannya mencekal tongkatnya, ia tertawa. Ketiga sahabat dari Liyong Kang, sudah lama kita tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Ia menanya. Pada malam tanggal 12 itu, aku si orang Shigo terhambat suatu urusan, menyesal kita menjadi tidak bertemu muka, kalau aku ingat itu, aku menyesal sekali. Mendengar itu, Liyong Kang Sem Kwe tertawa dingin. Mereka lah tiga saudara Shikong, masing-masing bernama. Sin, Li dan Ti. Di Liyong Kang mereka menjadi tukang tada barang gelap. Kepandaian mereka ialah ilmu golok berantai tiap cik si Lian Hoa Tu yang pun disebut Kong Si Sem Tu, tiga buah goloknya keluarga Kong. Pada 10 tahun yang lalu mereka memegat Hang Piu, mereka minta Bilong Chia itu cuka jalanan, permintaan mereka ditolak lantaran itu, mereka jadi bertempur. Kong Li dihajar hingga tulang iganya patah, dari itu mereka mendendam sakit hati dan sekarang mereka datang untuk sekalian mencari balas, perkataannya Hang Piu membuat mereka jadi tambah sakit hati. Malam itu mereka gagal. Chiu Goat Go sudah memapas kutung ujung bajunya Kong Li, luka itu, setelah melirik bengis pada Nona Chiu, dia tertawa dingin dan kata, Go Hang Piu, jangan kau ngoceh tidak keruan sebenarnya bukan baru ini hari si orang Shikong mencari kau. Baiklah, malam ini mestinya kau mampus dan aku hidup. Hang Piu tertawa. Maaf-maaf katanya berulang-ulang. Mendadak saja maka terlihatlah sinar-sinar hijau berkelebatan disusul dengan jeritan yang menyayatkan hati, disusul pula dengan kepala-kepala yang terpisah sebatas batang leher hingga darah menyembur berhamburan karena mana Liong Keng Sem Kwe kena tersemprot sampai mereka mandi darah seluruh tubuh. Atas kejadian itu, terlihat dua suyau minggir ke tembok, muka mereka pucat dan guram, sedang dua suyau lagi roboh terbanting, kepalanya bergelindingan di lantai. Tengah Liong Keng Sem Kwe menghadapi Go Hang Piu, Biao Kiang Suyau, empat siluman atau empat racun dari Biao Kiang, mengawasi tajam kepada kedua nona, sinar meti mereka mengandung keceriwisan, muka mereka saban-saban tersungging senyuman. Memangnya Lian Chu dan Goat Go sudah memasang meta, maka itu, melihat demikian, habis sabar mereka berdua, Lian Chu yang paling dulu darahnya meniedih, ia menarik tangannya Goat Go, sebagai isyarat, setelah mana berbareng mereka menghunus pedang mereka Cheng Hang Kiam dan Ki Kuat Kiam untuk lompat menerjang suyau. Hebat lompatan mereka, karena mereka bertindak dengan Kyo Kiong Cheng Hoan ini yang P.O. ajarannya ingat. Biao Kiang suyau boleh lihai, tapi diserbu secara mendadak itu, tak berdaya mereka berempat. Sebenarnya mereka itu mencoba bergelit dengan lompat mundur, akan tetapi yang dua terlambat, mereka roboh sebagai kurban, dan dua yang lain mepet ke tembok. Lian Chu dan Goat Go hendak melanyuti serangan mereka Ketempo kedua suyau merogoh kesakunya dan sambil menatap bengis, keduanya mengancam, kamu maju lagi satu tindak, kamu rasai jarum bueng san hoa ilom, kami tak nanti kamu dapat hidup lebih lama. Kedua nona itu melengat. Louis Siaw Tian tapinya berseru, nona-nona, jangan terkena tipu mereka memperlambat waktu. Kedua nona tersadar, lantas mereka bergerak. Sekarang mereka berlompat dengan iompatan Chiu Hang Shao Lock Yap atau angin musim rontok meniup daun runtuh, pedang mereka bekerja tak kalah sebatnya. Kedua suyau belum keburu menarik keluar tangan mereka. Tempo tangan mereka itu sudah kena terbabat kutung, lalu menyusul itu lain. Tabasan membuat kepala pun terpisah dari tubuh mereka, hingga kepala dan tubuh roboh seperti dua suyau yang lainnya tadi, darah mereka menyemurot berhamburan. Chiu Hang heran dan kagum menyaksikan hebatnya kedua nona itu, ia kata dalam hatinya, kenapa kedua nona ini sama hebatnya seperti Chia Ingak. Liong Kang Sam Kwe, tiga hantu dari Liong Kang menyadik kaget hingga mereka tercengang, muka mereka pucat. Bukankah Biao Kiyang Suyau sangat lihai? Toh mereka itu tidak berdaya sama sekali. Kong Sin mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Ia kata, kami tahu, sepasang kepalan tak dapat melawan empat tangan, kami tak dapat melawan baiklah, jikalau lain tahun gunung hijau tidak berubah, itu waktu kita nanti bertemu pula. Begitu dia berkata, begitu ketiga saudara itu memutar tubuh untuk menyingkir. Pat Kwa Kim Tzu Dekim Go lantas membentak, peternakan kami ini tak dapat mengijankan kamu datang dan pergi sesuka kamu dan tubuhnya mencelat untuk menghadang. Liong Kang Sam Kwe kena didului, dengan apa boleh buat, mereka berdiri diam. Mereka menyesal sekali. Setelah menyeringai, mereka menutup mat mereka, untuk manda ditawan. Kamu tahu diri berkata Kim Go tertawa. Kami tidak mau menghina kamu, kami cuma minta sukalah kamu bersabar sebentar, lantas Pat Kwa Kim Tzu menotok ketiga orang tua itu di jalan darah cengtok terus orang diperintah mengurung mereka, sedang mayatnya Biao Ki yang suyau dibuang keluar. Lekas sekali datanglah Seng Fajar, di luar segala apa tampak putih, masih sukar orang melihat cauh, angin besar masih tak mau berhenti menderu-deru, salju terus berterbangan dan bertumpuk hawanya dingin luar bayas A. Karena itu, orang berkumpul sambil minum arak untuk melawan hawa dingin itu. Suasana begini rupa, ini artinya ancaman bencana masih belum lenyap berkata Che Hong, Nona-nona, kamu harus dipuji karena dalam sekejap saja kamu berhasil membinasakan Biao Ki yang suyau, kalau tidak asal mereka menggunai jarum mereka, itu artinya di sekitar 10 tombak orang tak akan dapat lolos dari bahaya kematian. Di sebelah suyau di Pokkepo, masih ada lagi satu hantu tua yang lihai sekali, Pokkepo telah mengumpulkan banyak sekali hantu, kita yang berjumlah begini sedikit, sukar kita melayani mereka itu. Hong Piu mau percaya keterangan itu, ia menjadi berduka. Untukku sendiri, aku tidak mempedulikan jiwaku, kata ia. Aku hanya memikirkan orang-orang tua, anak-anak dan semua wanita dalam peternakanku ini. Siaotian terharu. Saudara Gou, kau berkhawatir keterlaluan, ia berkata, mencoba menghibur di kolong langit ini tidak ada kesulitan yang tak dapat dipecahkan. Memang jumlah kita sedikit akan tetapi kau lihat, kedua nona, bukankah mereka telah mewariskan kepandainya Losen? Kita dapat mengandalkan pedang mustika mereka, sebagaimana tadi telah dibuktikan tajamnya. Lagi pula aku percaya benar, kalau sebentar tengah hari dia belum tiba, tentulah sorenya. Lian Chu dan Goat Go melirik-mendelik kepada Kian Kun Chiu, yang memuji mereka, waktu mereka mendengar suara demikian pasti bahwa in gak pasti bakal datang, mereka lantas bersenyum. Benarkah kata-kata kau ini nona? Tio tanya. Siaotian tidak mau melayani nona itu. Saudara C, dia tanya C-Hong, kau menyebut satu hantu yang lihai sekali siapakah hantu itu? Mungkinkah Losen tak dapat melayani dia? C-Hong bersenyum. Pada sepuluh tahun dulu, aku telah merantau ke seluruh negeri, ia berkata, aku telah menemui banyak sekali orang dari pelbagai kalangan, maka itu melihat hantu itu, aku lantas mengenalinya. Dialah si bintang jahat K-Hong, yaitu Buliang Siang Jin dari Pak Tian San. Mendengar itu, benar-benar Siaotian terkejut hingga ia merasa tubuhnya seperti beku separuhnya. Jikalau benar Buliang Siang Jin yang datang, bukankah kita semua bagian mati? ia tanya. Nyata sekali takutnya itu, tadi ia yang menghiburi Hang Piu, sekarang ia sendiri yang takut setengah mati. C-Hong melihat kegelisahan orang. Aku datang kemari justru untuk urusan Buliang Siang Jin itu, ia berkata sungguh-sungguh, ia pun bergelisah, aku mau mengasih kisikan, supaya saudara-saudara bersiap sedia, kalau tidak tentulah pada tanggal 12 itu aku sudah datang kemari, sebenarnya aku ingin berdiam kira dua hari di Pok Kepo. Hang Piu terkejut. Kalau begitu, itu hari yang aku ketemui di Bukit Saljuk. Kiranya saudara C-Iat tanya. C-Hong mengangguk. Aku minta saudara-saudara jangan berduka karena wartaku ini, ia berkata pula menghibur kalau Cia-Ciao-Hia sudah datang, aku percaya urusan akan dapat dibereskan. Mendengar namanya ingguk disebut, benar-benar orang seperti mendapat semangat. Hanya sekejap nampak muka orang bergembira. C-Hong bersenyum, ia berkata pula, aku si orang C-C-C-E dapat gelaran Kiyo-Ciu Kun Lun, itulah disebabkan aku pandai meniru tulisan orang, karena aku pandai melihat dan mengenali sesuatu. Demikian ilmu silat orang asal aku lihat, aku rasanya dapat ketahui asal-usulnya, delapan atau sembilan bagian, tak akan salah. Begitulah Bu Liang Siang Jin dari Pak Tian San, yang ilmu silatnya istimewa sekali, selama di Kuil Chinsu aku melihat ilmu silat Cia-Ciao-Hia. Aku menduga dia pun berasal Pak Tian San. Dan cuma ada semacam ilmu silatnya yang aku tidak dapat terka, jikalau benar dugaanku ini, asal Bu Liang Siang Jin bertemu dengan Cia-Ciao-Hia, mungkin mereka tidak bakal bentruk. Bu Liang Siang Jin menjadi tertua kaumnya, dia tentunya malu hati untuk turun tangan. Mendengar itu, lega hatinya Cia-Ciao Tian, hingga dia dapat tertawa pula. Saudara C, matamu sangat tajam. Dia memuji, dengan satu kali lihat saja kau dapat menerka asal usulnya Losem, sedang aku yang mengangkat saudara dengannya, sampai sekarang aku masih dalam kegelapan. Ia tertawa pula dan menambahkan. Tidak peduli kedua nona sangat saling menyintai dengan Losem, aku percaya, kamu pun belum tahu asal usul ilmu silatnya itu, kamu lihat, apakah Losem tidak buruk sekali, sudah menyembunyikan dirinya? Kedua nona ketahui mereka lagi digoda, mereka tidak marah, tapi muka mereka merah, mereka mengawasi dengan meti melotot. Hang Piu, Kim Go dan C. Hang tertawa ramai. Salju turun bertambah banyak susunannya di tanah makin tebal, tubuhnya Biao Ki yang suyau sudah lantas keurukan, hingga tak nampak bekas-bekasnya. Angin menderu, sampokannya tajam, apa yang nampak itu waktu ialah putih di mana-mana, di segala penyuru, dalam waktu begitu, di dalam rumah, orang bergembira. Pengah seng angin menderu-deru itu, sekonyong-konyong orang mendengar siulan nyaring sekali, yang melawan suara berisik seng angin itu, itulah siulan orang yang tenaga dalamnya, mestilahai sekali, semua orang terkejut hati Hang Piu bercekat. Selaka kalau yang datang ini buli yang siang jin, kata pemilik peternakan ini. Dipadu dengannya, aku bagaikan telur melawan batu, karena memikir demikian, Hui In Chiu menyadi berkhawatir sekali, karena itu, ia pulantas mengharap-harap munculnya. In gak titik. Yang lain-lain juga berpikir dan mengharap-harap serupa orang Shigo ini, di mati mereka, In gak menyadi seperti obat yang mujarap cuma Cihang yang lebih tenang hati. Nona-nona, ia kata pada Lian Chu dan Goat Gau, kalau benar buli yang siang jin datang dan dia tak dapat diajak bicara secara baik, aku harap kamu menggunai ketika untuk menyerang padanya secara tiba-tiba, aku lihat pedang kamu berdua hebat sekali. Kamu mesti menggunai benar-benar ilmu silat ajaran Chia-Ciao Hiap supaya kamu tidak gagal. Kedua nona itu mengangguk. Siulan tadi terdengar pula, lalu sebentar berhenti, sebentar berhenti suaranya itu menyakiti telinga. Suara itu pula, makin lama datang makin dekat, sebagaimana terdengarnya makin nyaring, mendadak terlihat berkelebatnya sesosok tubuh di depan orang banyak. Sejarak lima kaki, lalu tertampak tegas di alas seorang yang tubuhnya terbungkus jubah suci abu-abu yang gerombongan, yang tak kecipratan salju, jubah mana memain di antara sampokan angin. Dialah seorang pendeta berkepala gundul, alis dan kumisnya putih semua, air mukanya terang sekali, meski mukanya sudah keriputan, dia mempunyai sepasang metu yang kecil yang sangat tajam dan berpengaruh. Maka itu, diduga pasti dialah buli yang siang jin, semua orang berdiam, mereka sangat bergelisah. Pendeta itu mengawasi orang sekelebatan lantas ia mengawasi kepada pedang-pedangnya Lian Chu dan Goat Go. Dari mukanya yang tersungging senyuman, tampaknya tak ia sangat bergirang. Kian kunciu Louis Xiao Tian maju setindak ia merangkap kedua tangannya memberi hormat sambil terus menyura. Buliang Lu Chiampo yang terhormat, Ia kata, di waktu angin besar dan salju begini dingin, Lo Chiampo datang ke peternakan kami ini, entah ada pengajaran apakah dari Lo Chiampo? Pendeta itu, yang benar bukan lain daripada Buliang Siang Jin, si pendeta tua dan kenamaan dari Pak Tian San, Gunung Tian San Utara, nampak heran. Dengan lantas dia mengawasi Kian kunciu seraya hatinya berkata, Kenapa orang ini mendapat tahu namaku? Aku telah berniat membangun pula ilmu silat Kian San Pei, supaya ilmu silat itu tak sampai terpendam, kebetulan sekali aku menemui empat saudara dari Biao Kiang, aku ambil mereka menyadi murid-muridku. Tetapi aku masih belum memberitahukan mereka namaku. Pok Eng juga tidak tahu. Oleh karena herannya, ia menanyai tuan-tuan, metu kamu sangat tajam, dengan lantas kamu mengenali lolap sebenarnya sudah lama sekali lolap mengundurkan diri kira bagaimana tuan-tuan mengenalinya. Xiao Tian menjawab dengan hormat, Bo Ampua bernama Louis Xiao Tian, guru Bo Ampua ialah Chin Nia It Siu, semasa Bo Ampua berada bersama dengan guruku itu, pernah Bo Ampua mendengar nama Lo Chiampo dipuji-puji, dari itu sudah lama Bo Ampua mendapat tahu dan mengaguminya, sayang selama itu belum ada ketikannya untuk Bo Ampua pergi. Menyenguk. Syukurlah wajah Lo Chiampo tetap tidak berubah, maka itu sekarang lantas Bo Ampua mengenali. Xiao Tian membawa sikapnya ini karena ia bersangsi untuk menyerang dengan membokong, ia anggap lebih baik jikalau ia memperlambat tempo. Oha, kiranya kaulah muridnya Kau Hyantit kata pendekta berusia lanjut itu ia mengawasi tajam, ia menyapu semua orang, baru ia kata pula, maksud lolap datang kemari bukan urusan lain, melainkan untuk menanya apakah kemari ada datang empat saudara dari Biawa Kiang. Tidak Xiao Tian menjawab, cepat dan Romanya pun wajar. Mulai tadi pagi, tidak ada orang lain yang datang kemari, hawa udara begini buruk siapakah yang kesudian datang? Mungkinkah Biawa Kiang Suyao sudah berlaku kurang ajar maka Lo Chiampo menyusulnya kemari? Cerdik orang Silwi ini. Dengan berkata demikian, ia hendak mencegah Buliang Xiang Jin menyebut keempat siluman dari Biawa Kiang itu sebagai muridnya. Pendeta itu agak bersangsi, ia menatap semua orang, rupanya ia ingin mencari sesuatu dari wajah mereka itu. Ia melihat semua orang bersikap tenang. Karena ini, ia juga sulit menanyakan kalau-kalau Lyong Kang Sem Kua pun datang ke peternakan orang ini. Lolap adalah orang di luar kalangan, untuk lolapan tangan untuk bicara dusta, katanya kemudian, setelah berdiam sekian lama. Empat saudara dari Biawa Kiang itu sudah mencuci tangan, mereka telah mengangkat Lolap menyadi guru. Tentang urusan kamu, Lolap pernah mendengarnya, tetapi Lolap sudah berusia seratus tahun lebih, mana dapat Lolap mencampurinya? Empat saudara itu sudah kena dibujuk Lyong Kang Sem Kua. Mereka diajak datang kemari di luar tau Lolap. Maka itu Lolap menyusul kemari, untuk mengajak mereka pulang ke Paktian San. Mendadak matanya bersinar bengis, ia tanya, apakah benar-benar mereka tidak datang kemari? Walaupun Bo Ampua bernyali sangat besar, tidak nanti Bo Ampua berani mendusai Lo Chiam Pua, sahut Xiao Tian dengan tetap tenang, sikapnya sangat menghormat. Demikian pandai ia membawa diri, sampai pendeta itu tak dapat tak mempercayainya. Mungkinkah mereka nyasar di antara salju dan angin besar Bu Liang Siang Jin menduga-duga, lo sinar matanya tertuju kepada pedang mustika dari Lian Chu dan Goat Go. Sinar matu itu berkelebat bercahaya luar biasa, lalu sirna, C. Hang melihatnya, dia bercekan. Dia khawatir sekali, kalau Bu Liang Siang Jin menghendaki pedang itu, asal ia meluncurkan tangannya, pasti pedang akan hilang dari tangannya si nona-nononok. Karena itu, mendadak ia mendapat pikiran. Lo Chiam Pua, ia kata hormat dan manis, sambil tertawa, maafkan kami orang-orang muda, yang telah membiarkan Lo Chiam Pua berdiri lama-lama. Mari, silahkan duduk. Kami girang sekali ji kalau Lo Chiam Pua suka memberi petunjuk sesuatu kepada kami yang muda, ia terus berpaling kepada kedua nona, untuk berkata, nona-nona, tolong masuk ke dalam untuk menyuruh oma. Orang di dapur lekas menyiapkan semeja santapan barang sayuran. Kedua nona itu mengerti, lantas mereka bergerak. Tak usah Bu Liang Siang Jin mendadak berkata nyaring, lolap tidak mau diam lama di sini, segera lolap mau pergi. Nona-nona, dapatkah lolap penyam melihat pedang kamu? Permintaan itu membuat kaget semua orang. Bagaimana itu harus dijawab? Satu kali pedang sudah berada di tangan si pendeta, tak bisa itu di dapat pulang, itulah si umpama kambing di dalam mulut harimau. Tapi Lian Cucerdik, dia tertawa. Turut pantas memang tidak ada halangannya untuk memberi lihat kepada Lo Chiam Pua, katanya manis, hanya sayang sekali sepasang pedang ini pedang pusaka keluarga kami dan ada pesan untuk tidak memisahkannya dari tubuh kami oleh karena itu terpaksa kami tidak dapat menuruti perintahnya Lo Chiam Pua. Matanya Bu Liang mendeli. Budak yang mulutnya tajam, katanya nyaring, kamu toh bukannya tak tahu tak biar lolap kata-kataku seperti angin, sekali keluar tak dapat ditarik pulang tidak dapat tidak lolap memerintahkan pedang kamu lepas dari tangan kamu. Mendadak dia mengulur kedua tangannya dan menariknya, dengan jurusnya huruf menarik atau menghisap dari bilek sin keng. Kedua nona waspada, tangan mereka mencekal keras padang mereka, mereka kaget ketika mereka merasa pedang mereka tertarik, bukan saja tubuh mereka terbetot hampir ngusruk, telapakan tangan mereka jaga terasa nyeri. Dalam kagetnya itu mereka paksa bertahan, sebab hampir-hampir pedang mereka terlepas. Bu Liang siang jin menggunai tenaga lima bagian, ia memandang enteng kepada kedua nona itu. Ia baru terkejut ketika ia mendapat kenyataan. Ia tidak dapat menarik lolos pedang mereka itu. Sedang tubuh orang cuma tertarik tanpa kaki mereka tergeser, suatu tanda kuda-kuda mereka itu kokoh sekali. Ia menjadi penasaran hektometer budak-budak yang baik ia berseru, tenaganya ditambahi. Tak kecewa kedua nona itu memperoleh petunjuk dari ingak. Kaki mereka menginyak berat menurut tipu berat seribu kakti. Benar telapakan tangan mereka terasa sakit tetapi mereka terus bertahan, celakanya, dan ini yang menguatirkan mereka, mereka merasa lengan mereka kesemutan dan mulai kaku. Untuk bertahan terus, muka mereka mengucurkan keringat, mat mereka terbuka lebar, gigi mereka bercatrukan, tak dapat lagi mereka baginya untuk melakukan penyerangan. C. Hang semua berdiam. Mereka memikir untuk membantu kedua nona, tetapi mereka tidak berani melakukannya, asal mereka turun tangan, pasti buli yang siang jin gusar, itulah berbahaya, itu berarti mereka mengantarkan jiwa mereka sendiri, maka mereka ingin melihat care bagaimana pedang kedua nona kena dirampas. Pada muka buli yang tertampak sorot kemurkaan rupanya ia mendongkol dan jengah sendirinya. Mendadak ia berseru dan tangannya diputar. Kedua nona kaget, sampai mereka menyerit. Tubuh mereka pun tertarik satu tindak. Yang paling hebat ialah pedang mereka terlepas, menyambar ke arah pendeta itu. Tepat itu waktu, di luar rumah terdengar siulan yang nyaring dan lama, ketika kedua pedang terpisah dari tangannya buli yang tinggal lima dim, mendadak keduanya mengubah jurusannya dan melesat keluar rumah. Di lain pihak berbareng dengan itu, satu bayangan orang berkelebat masuk ke dalam, kedua tangannya dipakai menyambut sepasang pedang itu. Dia ini, dengan romen gusar lantas mengawasi buli yang, beberapa kali terdengar suaranya yang dingin, hektometer-hektometer. Meihat orang itu, orang di dalam menyadikirang dengan tiba-tiba. Loh sem, siyao tian berseru. Bab sebelas. Cia ingat muncul bagaikan kilat. Dan buli yang siang jin terperanyat. Mungkin inilah kagetnya yang pertama semenyak beberapa puluh tahun dia berani. Datang sendiri ke peternakan karena dia merasa tak akan ada orang yang berani melawannya, atau sanggup melawan dia. Dia merasa di alah jago nomor satu di kolong langit ini setelah pada waktu Tiong Chiu, bulan delapan, tahun yang lalu, kakak seperguruannya, Bui siang jin meninggalkan dunia yang fana di jurang capi nge. Bui siang jin beribadat, tak ingin ia mengangkat nama dengan membangun partai persilatan Paktian San, maka itu, ia selalu menyekap diri, kalau toh ia pergi pesiar, cuma untuk mengamal. Pada suatu hari dalam usianya seratus tahun, gurunya pulang habis pesiar dengan membawa seorang bocah umur delapan tahun, sambil menunyuki bocah itu padanya, guru itu kata, anak ini keponakanku kau lihatlah wajahnya, jikalau dia dibiarkan saja dan kemudian dia mendapat guru kaum sesat, dia bisa tersesat juga, maka itu aku membawanya kemari untuk diambil sebagai murid, supaya dengan kebijaksanaan Seng Buddha, dia dapat ditolong dari jalan kesesatan oleh karena aku bakal lekas meninggalkan dunia ini, aku serahkan dia pada kau. Bui Siang Jin terima bocah itu, artinya ia menerima baik tugas yang diberikan gurunya, ia ambil bocah itu, ialah Bu Liang Siang Jin, dibiarkan tinggal bersama di Caping Gai. Namanya Bu Liang menjadi adik seperguruan, kenyataannya dialah murid, Bu Liang Siang Jin mempunyai tulang sesat, biarnya dia dididik sempurna, sering-sering dia melakukan sesuatu di luar ajaran kakak seperguruannya itu. Paling akhir Bui jadi habis sabar, maka dia dihukum dilarang turun gunung selama ia masih hidup, Bui pun kata, jangan kau menyangka kecuali aku sebagai Suheng tidak bakal ada orang yang dapat menguasai dirimu. Jikalau tetap kau berlaku sesat, nanti datang harinya yang kau bakal celaka tubuhmu dan rusak namamu. Bu Liang tidak percaya perkataannya itu Suheng merangkap guru, semeninggalnya Seng Suheng bulat sudah tekadnya untuk menyagoi, maka kemudian ia turun gunung, lalu mendapatkan Biao Kiang Suyao sebagai murid-muridnya. Bilek Sin Keng menjadi ilmu yang luar biasa, dengan tenaga lima bagian ia tidak bisa merampas pedang dari tangannya kedua nona, ia tambah itu menjadi sembilan bagian, baru ia berhasil, akan tetapi siapa tahu, selagi ia hendak menyambuti kedua pedang, pedang-pedang itu melesat keluar rumah hingga kena terambil orang yang baru datang itu. Dalam heran dan mendongkol, ia mengawasi orang itu seorang pelajar usia belum 40 tahun, Romannya sabar, air mukanya sedikit gurang, ia mengawasi sambil berpikir, Mungkinkah ada lain ilmu yang dapat melewati Bilek Sin Keng? Orang itu mengasih dengar tertawanya yang dingin, kedua tangannya diayun, melemparkan kedua pedang kepada kedua nona, dengan metel, tajam ia mengawasi si pendeta. Tak dapat buliang berdiam lama, segera terdengar tertawanya yang dingin. Apakah kau yang dalam dunia Kang O terkenal sebagai yang ternama kosong belaka dia tanya Jumawa? Tidak salah, itulah aku yang rendah sahut orang baru itu, sikapnya tawar, suaranya dalam. Dia memang bukan lain daripada inggak pendekta tua mengapa timbul hatimu yang tamah hingga kau merampas pedang dari tangannya anak-anak perempuan yang lemah? Apakah kau kira perbuatanmu ini tidak menyebabkan orang memandang enteng padamu, sebab kau tua dan ternama tetapi kau melakukan sesuatu yang memalukan dirimu sendiri? Mukanya buliang menyadi merah. Ngacobe lo bentaknya, tak lebih tak kurang lolap cuma mau meminyam lihat. Tahukah kau, siapa lolap ini? Mana mungkin aku melakukan perbuatan mengandalkan kekuatan menghinai yang lemah? Indah tertawa. Hatinya sumaciau, setiap orang di jalan besar mengetahuinya, kata dia keras, di kolong langit ini mana ada kera meminyam lihat barang seperti caramu ini. Aku tidak peduli kau siapa silahkan kau pergi. Buliang Gusar bukan main mukanya merah, kumis dan alisnya bangun, tapi ia tahu ia bersalah, ia masih mengendalikan diri, ia masih mau memegang martabatnya, maka ia melainkan mengawasi dengan sorot mece bengis. Hang Piu semua, dari heran dan kaget, lantas menyadik girang, mereka lantas mendapat tahu pula siapa ini orang yang baru datang, maka semua lantas berdiri menonton dengan tenang. Tio Lian Chu dan Chiu Goat Go mengawasi orang dengan meti. Mereka bersinar terang sekali, di sana berdiri orang yang mereka pikir dan mimpikan selama satu tahun. Mereka girang dan puas. Tapi mereka sebal terhadap buli yang siang jin, maka mereka ingin sekali pendekta tua itu lekas angkat kaki. Di sebelah itu mereka sedikit ragu-ragu kalau engkoin mereka dapat mengalahkan pendekta ini. In gak berdiri tenang, kedua tangannya digendong di punggungnya, ia mengawasi si pendekta, acuh tak acuh. Dadanya buli yang berombak ia berada tinggi, sekarang dia lagi mencoba menguasai diri. Kau tahu siapa lolap ini katanya mendongkol. Dia tertawa-tawar, lolapi alah buli yang siang jin dari Paktian San. Mendengar orang memperkenalkan diri, inggak mengawasi sambil mementang lebar matanya, dia menatap agaknya di akhiran. Sudah lama aku berdiam diri di Capin G berkata pula si pendeta, di luar dugaanku, setelah lewat beberapa puluh tahun, hari ini aku turun pula ke dunia yang ramai, bahkan sekarang aku bertemu dengan kau, seorang yang ada matanya tanpa bijinya, manusia terkebur yang duduk di dalam tempurung mengawasi langit melulu, jikalau aku tidak perlihatkan padamu ilmu silat yang lihai dari Paktian San. Bukankah kemudian kau bakal jadi semakin besar kepala? Habis berkata, ia menghibas dengan tangan bajunya yang besar, tubuhnya pulantas. Mencelat ke belakang endak. Teranglah dia bertindak dengan ilmu Hiantian Citseng P.O.W. Buli yang sudah bergerak dengan sangat cepat, ia mau mempertontonkan kepandainya. Seperti katanya, kesudahannya ia melongo mulutnya terbuka lebar, ia mendapatkan orang berkelebat, lantas orang menyingkir dari hadapannya berpindah ke belakangnya. Waktu ia memutar tubuh, ia melihat orang lagi berdiri tenang seperti tadinya, cuma tangan orang itu dikasih turun, agaknya sikapnya menghormat. Hi, Jien dia membentak. Dari siapakah kau mendapatkan ilmu ringan tubuhmu ini? Mengapa ilmu rada mirip dengan? Ia tidak melanjuti pertanyaannya itu. Sukaria membuka terus mulutnya. Inggak tertawa berkakak, mendadak dia berhenti. Ada mirip dengan pelajaran dari Paktian San, bukan ia menanya, baiklah diketahui ilmu kepandain silat di kolong langit ini asalnya ialah satu, sama sekali tidak ada perbedaannya. Janganlah kau menganggap dengan mengandal kepada ilmu silat Paktian San, lantas kau hendak menyagui dunia Kang O. Buli yang panas bukan menia menganggap Jien terlalu angkuh dan jumawa, dia mendelik. Anak muda kurang ajar bentak dia. Kau coba tanganku, dia menyedot nafas di dadanya, dia terus menolak dengan kedua tangannya, gerakannya itu sangat cepat dan juga keras bagaikan badai atau gelombang dasyat. Inggak melihat orang menolak dengan menggunai tipu huruf menggempur, ia tertawa-tawar, ia juga menolak. Kalau pihak sana menggunai dua tangan, ia hanya sebelah. Kedua pihak sama-sama menggunai bilek sin keng. Hebat kesudahannya itu. Di antara suara bentrokan hebat, keduanya mundur masing-masing dua tindak. Ruang itu bergetar, bergoyang seperti rumah mau ambruk. Sekarang buli yang mendapat kepastian lawannya ini murid keturunan Paktian San, ia hanya tidak tahu bahwa suhengnya telah dapat pula murid bukan pendeta, tiba-tiba muncul jelusnya. Anak muda kurang ajar ia membentak pula, di matamu tak ada orang yang terlebih tua ya ia lantas menyerang pula. Inggak bergerak juga menyambuti. Lagi sekali keduanya bentrok keras sekali. Lagi sekali rumah bergerak. Kedua nona dan yang lainnya pada berkhawatir, hingga mereka lompat menyingkir ke ruang samping. Inggak menggunai jurus liok hak hoarib dari bileksin keng kepsisi itu artinya tenaga enam bergabung menyadi satu, ia menggerak kedua tangannya, yang dikerahkan dengan tenaga dua belas bagian, itulah jurus yang ia dapatkan dari kitab rahasia kulit kambing yang ia peroleh dari huliokoan. Bileksin keng itu melebihkan yang asal, bileksin keng kepsisi, yang cuma terdiri dari dua belas capji, dan bukannya empat belas capsi, jurus. Hebat kesudahannya bentrokan itu, buli yang siangjin merasakan tubuhnya tergempur keras sekali sampai dadanya. Bergolak darahnya naik napasnya mandek. Tidak dapat ia mempertahankan diri lagi, ia terlempar keluar rumah. Tapi menyusul dia, jiein lompat mengiringi. Buli yang kaget dan penasaran, kuat dugaannya bahwa jiein muridnya bui, seng suheng atau guru tanpa nama ia menjadi penasaran terhadap suheng itu yang ia duga sudah menyembunyikan satu jurus ini, hingga sekarang ia kena dikalahkan. Gusar dan jelus, ia menyadilupa derajatnya, diam-diam ia mengeluarkan jarum rahasia beracun bueng san hoa ciam dari biau kiang suyau, yang ia dapatkan dari murid-muridnya itu. Alisnya pun bergerak. Jiein diakata dingin, di matamu sudah tidak ada lolap yang menyadip pamanmu, maka itu lolap tidak dapat menaruh belas kasehan lagi. In gak bermata tajam ia melihat gerakan tangannya bu liang yang terus menggenggam, ia menduga orang memegang senyata rahasia apa tahu ia tidak takut, ia percaya tubuhnya sudah dilindungi kuat oleh bilek sin keng. Bu liang diakata, tertawa dingin, kau sudah tua, matamu menyadilamur, buta seperti orang mati. Dapatkah kau menyebut apa namanya jurusku ini? Apakah kau tidak percaya ketangguhanku? Kalau benar, marilah kau coba lagi satu kali, supaya kau belajar kenal dengan kelihayanku. Habis berkata, cepat sekali Jiein bertindak maju, selagi tubuhnya berkelebat, tangannya meluncurkan lima buah jerijinya. Ia bergerak sehat bagaikan kilat berkeredep. Bu liang siang ing melihat orang maju, ia bergerak mundur, sama-sama mereka bertindak dengan huntian Citseng P.O. Tapi pendeta ini salah menaksir, dia kalah sehat dia kaget ketika tahu-tahu lima jeriji tangan orang telah mengenai lengannya. Segera ia merasakan cekalan yang keras hingga lengannya itu kesemutan, dalam kagetnya dia berontak guna meloloskan tangannya itu. Dilain pihak tangannya yang sebelah lagi mengayunkan jarumnya yang sinarnya berkilauan tangannya yang dicekal itu, dia tarik kaget. Hingga melengak sebab orang dapat terlepas dari cekalannya itu, cekalan dengan jurus, Ngkogatin Leong atau Lima Gunung menindih naga suatu jurus dari Hianwansip Pet K. Justru itu jarum-jarum sudah menyember berhamburan, bergeraknya sangat cepat, hingga tanpa sinarnya memang benar sukar terlihat tegas. Pantas namanya disebut tanpa bayangan atau gueng tidak ampun iigi, ia kena tertusuk beberapa puluh batang jarum, hingga ia merasakan napasnya seperti mandek dan dengan pecahnya pembelaan tubuhnya, darahnya lantas berjalan memburu. Selaka ia berseru dalam hati, saking kaget. Dengan lantas ia menutupi diri, guna mencegah jarum nancap lebih dalam, kedua matanya lantas bersinar luar biasa. Bu Liang Siang Jin melihat Roman orang itu taulah ia yang serangannya sudah berhasil, maka ia tertawa nyaring. Bocah, kau telah terluka jarum Bu Eng San Hoa Ciam dari lolap ia kata Jumawa, paling lama kau akan hidup lagi dua jam sekarang jika mau lihat apakah kau masih memandang tak mati kepada orang yang tingkat derajatnya terlebih tinggi. Pendeta ini belum menutup mulutnya ketika ia melihat Ji Yein berseru seperti guntur berbareng dengan tubuhnya berlompat menyambar, tangan kanannya dengan lima jeriji menggeraki serangan Cai Me Chokin Chiu yang paling lihai dari Hian Wan Sip Pet K, dan tangan kirinya menghajar dengan P.O.U.T. Sian Chiang yang tidak kalah lihainya. Itulah serangan mati hidup, karena dikeluarkannya sekali pukul. Bu Liang terperanyat, inilah ia tidak sangka tidak dapat ia berkelit, cuma ada satu jalan ialah menangkis, guna menolong diri, maka ia mengeluarkan kedua tangannya, ia mengerahkan tenaga dua belas bagiannya bukan hanya menyambut, ia sekalian menolak untuk menghajar. Buat ketiga kalinya kedua pihak bentrok secara dasyat, Bu Liang merasa kedua lengannya sangat nyeri, ia tergempur sangat hebat, hingga mukanya menyadi pucat. Berbareng dengan itu, tangan kanan inggak dengan lima jarinya, telah mencekal sikut kanan si pendeta di jalan darah gengki. Tidak ampun lagi tubuh pendeta itu terasa sakit seperti ditusuki jarum atau terpagut tular berbisa atau kalah, hingga dia mesti mengasih dengar rintihannya. Ketika Jiyin menarik dan melemparkan, tubuhnya itu mental kesalju yang lagi bertumpuk dan berterbangan. Dengan terkena hajaran caimah cokut hoat darah Bu Liang tak jalan wajar lagi, hanya saling menentang, dengan begitu perlahan-lahan lenyaplah tenaga dalamnya. Maka selewatnya tujuh hari, dia bakal tersesat, kakinya akan menyadi kaku, hingga sukar dipakai jalan. Bu Liang tidak menghargai martabatnya, dia memperoleh bagiannya itu, inggak juga tidak menghormati orang yang terlebih tua, dia merasai siksaan jarum rahasia yang berbisa itu. Bu Liang roboh terbanting di salju, dia tidak terbanting hebat, dia cuma merasa tersiksa karena di dalam tubuhnya seperti ada kawanan semut menggigitnya. Lekas-lekas ia mengeluarkan beberapa butir pilnya, untuk terus dimakan, habis mana ia bersila, guna bersemedi, buat meluruskan pernapasan dan jalan darahnya, sia-sia percobaannya ini. Obatnya dan semedinya itu tidak menolong. Dia jadi begitu jeri hingga dia mengucurkan air mata. Dengan paksakan diri dia berbangkit untuk berjalan pergi, dengan tubuh terhuyung-huyung, dia lenyap di antara badai salju. Ingak mencoba bertahan, akhirnya ia pun jatuh duduk di salju, napasnya memburu. Dari dalam rumah, beberapa orang berlompat keluar, yang paling dulu ialah kedua nona. Mereka itu lantas menubruk inggak untuk memegangi pundaknya tanpa dapat dicegah lagi, mereka menangis sedih. Siaupian semua berkumpul di sekitar si anak muda. Beberapa kali mereka menanya. Ingak berdiam saja, matanya dirapatkan, mulutnya bungka mereka menjadi bingung sekali, mereka putus asa. Tidak ada yang berani menyentuh tubuh pemuda itu. Angin keras masih tak mau berhenti, bahkan makin keras, suaranya sangat berisik, salju pun semakin tebal. Pundak inggak sampai ketutupan. Pengah orang tidak berdaya itu, telinga mereka mendengar suara kuda, derapnya dan ringkikannya. Dua sosok bayangan lantas terlihat kabur mendatangi. Semua orang terkejut, mereka mengawasi, bersiap sedia. Syukur segera ternyata yang datuk itu yak busu bersama seorang kacung cilik. Keduanya langsung menghampirkan inggak. Kacung itu dia mengawasi sekian lama, lalu mendadak dia berseru, suhu dia pun. Lompat ke maju, guna menarik ke muka orang, hingga dia dapat meloloskan topengnya inggak hingga tertampak wajah orang yang tampan, cuma sekarang mukanya sangat pucat. Masih si anak muda bersila bagaikan patung. Bocah itu ialah Gak Yang, sudah lantas menangis. Sunio, bagaimana dengan suhu kemudian niatannya Liancu dan Goat Go yang ia panggil Suenelo atau ibu guru. Kedua rona itu merah pipinya. Liancu menyukai bocah itu, ia merangkul. Gurumu terkena tangan orang jahat, katanya. Ia keracunan bisa binatang yang paling jahat. Mendengar itu, matanya si bocah bersinar. Agaknya dia terkejut karena ingat sesuatu. Suhu katanya nyaring, bukankah itu hari di tepi sumber air poktutcoan si wanita serbah hitam telah memberikan suhu satu peles obat yang katanya untuk mengobati segala macam keracunan binatang berbisa? Ingak lagi berdiam, ia mendengar suara muridnya itu sebenarnya ia lagi menderita sekali. Meski ia sudah menutup diri dan mengalirkan jalan darahnya serta menyalurkan pernapasannya, pengaruh racunnya rum rahasia masih bekerja. P.O.U.T. Sian Kang masih belum sanggup menolak racun jahat itu, mendengar perkataan muridnya, segera ia menggeraki kedua tangannya untuk merogoh kesakunya, guna mengeluarkan sebuah peles obat, ialah obat pemberiannya ia hian liin hian bi. Ia menuang dua butir, ia terus telan itu. Benar-benar obat mujarab, baru obat lumer lenyap sudah segala rasa sakit bahkan si anak muda lantas merasa nyaman. Siao Tian beramai melihat dari tubuh si anak muda menghembuskan hawa hitam seperti uap yang bergulung-gelung, buyar tertiup angin, sesaat kemudian setelah itu, muka pucat si anak muda berubah menyadi seperti biasa. Bahkan Ingak mendadak tertawa dan lantas berlompat bangun, sambil menceka Lian Chu dan Gao, dengan tangannya kiri dan kanan, terus ia lari masuk ke dalam, ke toatnya, ruang besar. Hang Piu semua lari menyusul, girang mereka tak kepalang. Di samping mereka heran sekali atas kembalinya Yap Seng demikian cepat hingga mereka mau menyangka busu ini bertemu Ingak di tengah jalan dan karenanya dia pulang. Kembali kalau benar, dengan datangnya si anak muda, belum tentu urusan dapat mudah diselesaikan. Urusan Siang Lin itu besar dan berbahaya, begitu juga urusan mereka disini, sebab mereka mesti berurusan dengan pembesar negeri. Tadi di luar, dalam keadaan ingat terancam bahaya, mereka tidak sempat menanya, bahkan tidak berani, sekarang lain, maka sekarang mereka lantas menanyakan. Yap Seng tertawa. Tiang Chu, berkata busu itu, gembira, jikalau aku bukan ditolongi Chia Siau Hiap mungkin aku telah terbinasa dengan mengandung penasaran besar, sebab mayatku pasti akan terkubur di tengah tegalan. Matanya busu ini terbakar lebar dan sinarnya bercahaya, dia mengangkat sebelah tangannya, terus dia menunyuki jempolnya. Dia berkata pula, Chia Siau Hiap benar-benar hebat seorang diri dia pergi ke gedungnya General Tulang Gokol sendiri menyambutnya. Dia melayani Siau Hiap seperti juga Siau Hiap pialah junyungannya dan dialah si menteri. Apa yang Siau Hiap kata, dia menyahutinya dengan ya, ya berulang-ulang, sekarang ini pasukan tentera yang mengurung kita sudah ditarik mundur semuanya. Chia Siau Hiap pun memilangi aku, urusan Tiang Cu muda boleh diserahkan padanya, tak akan jadi soal lagi, bilangnya. Hang Piu mendengar keterangan itu, senang hatinya, walaupun demikian kesangsiannya tak mudah lenyap ia lantas mengaturkan terima kasih pada Indak. Di dalam hati dia bertanya kenapa Gok O sangat menghormati si anak muda ya, kenapa? C. Hang berpikir lainnya pula, ia sangat mengagumi anak muda tampan itu, yang demikian lihai, ia menduga-duga orang belajar silat dari mana. Jurusnya yang dipakai melayani buli yang siang jin sungguh istimewa, sungguh luar biasa. Belum pernah ia melihat itu, dalam berpikir terus, ia lantas menghela nafas sendirinya. Tiba-tiba di depan matanya berpeta bayangan diri T. W. I. Hun Poan Chiabun, jago yang dapat meremukan jantungnya semua orang kosan jalan putih dan jalan hitam. Ia tak ingin inggak menelat-mendiang ayahnya itu, tetapi bagaimana ia harus bicaranya? Sekarang gak yang berada di dalam rangkulannya Ciu Goat Go. Kedua matanya yang hitam dan jeli-celingukan ia seperti sangat heran untuk apa yang ia saksikan di sekitarnya ini. Kian Kun Chiou menggunai ketika untuk bicara berbisik dengan inggak sedang Kim Go menanya tegas kepada Yap Busu apa yang terjadi dengan busu itu. Lian Chu mengerutkan alis. Ia agak mau menyesalkan inggak yang seperti tak menghiraukan orang banyak itu. Tiba-tiba mereka semua mendengar suara yang sangat menarik perhatian suara yang seperti terbawa badai, itulah suara berlari-larinya serombongan besar kuda yang lari mendatangi. Suara itu tercampur dengan berisiknya seng angin. Toh orang mengenalinya hingga orang menjadi heran dan tercengang. Tak kecewa Go Hang Piu menjadi pemilik ternak. Itulah suara kuda yang jumlahnya sedikitnya beberapa ribu ekor, kata dia, sepasang alisnya terbangun dehyante, mari kita lihat. Mungkinkah itu kuda lari dari kandangnya kurang teguh, hingga kena didobrak disebabkan semuanya tak tahan dingin dan jadi merontak karenanya. Mereka berlari-lari keluar, Yap Seng menyusul, hingga sebentar saja mereka sudah lenyap di telan angin dan salju. In gak melihat kelakuan orang itu, ia bersenyum. Dengan metu, tajam, ia mengawasi keluar rumah. Engkoin, dalam satu tahun saja kau telah berubah banyak sekali berkata Lian Chu, ia merasa aneh untuk kelakuan orang, kau menjadi lebih aneh sebenarnya ada urusan apakah? Sinona mendongkol menyaksikan engkonya nampak demikian puas hati. In gak tertawa. Kebiasaan dapat berubah menjadi tabiat, demikian sudah terjadi denganku ia menyahut, masih ia tertawa, tapi sebenarnya aku tidak berubah sama sekali sebentar kau bakal mengarti akan duduknya hal. Adik Lian kau terlalu napsu ia mencibirkan mulut, menggodasi Nona. Lian Chu berdiam, tertawa tak bisa, gusar tak bisa juga. Goat Goh tertawa. Tidak lama, Hang Piu dan Kim Goh sudah kembali, mereka balik cepat seperti tadi mereka pergi dengan lekas, muka mereka basah dengan salju. Pok Eng telah membayar pulang semua kuda yang dia telah rampas berkata pemilik peternakan itu, tertawa, dia juga bilang, Urusan pencurian barang-barangnya Hosan Siang Dialah yang nanti memegang tanggung jawabnya dia berjanji bahwa Siang Lin semua bakal dimerdekakan, hanya ketika dia mengangkat kaki, aku lihat romannya sangat kusut, dari itu aku khawatir bahwa di hari-hari nanti timbul pula urusan yang tak diingini. In Gak hendak menjawab tetapi ia batal. Tiba-tiba terlihat tibanya seorang pendekta tua yang mukanya putih bersih, yang kumis dan jenggotnya putih semua. Dia mengenakan jubah abu-abu. Yang sepasang matanya mengawasi sinaak muda tajam sekali. Sekonyong-konyong In Gak berlompat maju, untuk menekuk lututnya di depan pendekta itu. Suhu ia memanggil. Mendengar panggilan itu, semua orang heran hingga mereka tercengang. Tetapi hanya sebentaran semua lantas maju untuk memberi hormat. Terima kasih kata pendekta itu sabar. Jangan secu semua menggunai terlalu banyak ada peradatan. Kemudian ia lantas memandang In Gak yang masih berlutut di depannya, untuk berkata dengan suara dalam. Sekarang ini kau telah menyadi manusia luar biasa rimba persilatan, di matamu mana ada lagi gurumu ini. In Gak kaget dan heran ia melihat rumen gurunya menyadi bengis, beda dengan semasa di atas gunung. Dulu hari itu, guru ini sangat sabar dan ramah tamah. Ia lantas menduga, adakah itu disebabkan perlawananku kepada susok chow tadi ia mendekam terus, keringatnya keluar meskipun itu waktu hawa sangat dingin. Di kolong langit ini mana ada orang lancang seperti kau berkata pula sang guru, suaranya tetap keras. Terang-terang kau ketahui buli yang siang jin menyadi susok chowmu, ialah orang yang terlebih tua, kenapa kau berani lawan dia dan melukainya dengan pukulan chai meh chokut hoat jikalau aku tidak lekas menolongi dia. Bukankah aku bakal mensiasiakan pesan chow suorang kurang ajar sebagai kau, aku menyesal dulu aku telah berikan pelajaran padamu. Kau tahu sekarang tidak ada jalan lain daripada kau mesti dihukum dengan dimusnahkan ilmu silatmu supaya di belakang hari janganlah kau menyadibi yang celaka untuk kakum rimba persialtan. Hebat kata-kata itu. Ingak kaget dan takut sekali. Yang lain-lainnya pun tak kurang kaget dan takutnya. Murid tahu dosanya, kata ingak suaranya susah dan menggetar. Semua orang berdiam, tak ada yang berani bicara. Lian Chu dan Goat Go juga tak berkutik. Tapi Che Hong, si imam dengan pakaian bukan imam, mengajukan diri. Lo Chiampua, kata ia dengan berani, sikapnya tenang. Aku minta supaya Lo Chiampua jangan menghukum murid Lo Chiampua ini. Dia telah melakukannya segala apa saking terpaksa, lantaran tak ada jalan lainnya. Aku harap Lo Chiampua sudi dengar keteranganku. Beginilah duduknya peristiwa. Imam ini lantas menuturkan kenapa ingak sampai bentrok dan bertempur sama buli yang siang jin. Ia pun membeber kenapa buli yang datang menyatroni mereka, yaitu guna mencari dan membelai keempat muridnya, Biao Kiang Suyao, si empat siluman yang berbisa dari wilayah Biao Kiang. Ia pun mencela sikap buli yang merampas pedang kedua nona. Kemudian, sambil tertawa, C. Hang menambahkan jikalau murid Lo Chiampua memperkenalkan dirinya dan ia mengakui buli yang siang jin sebagai susok cowen fa, mana kami semua masih dapat hidup selamat seperti sekarang ini. Apa kata andainya buli yang menetahkan murid Lo Chiampua melakukan seperti apa yang dia kehendaki? Pasti sekali murid Lo Chiampua menjadi serba salah. Bagus murid Lo Chiampua tidak memperkenalkan diri dan tidak lantas mengakui buli yang siang jin, maka urusan menjadi beres. Yang harus disayangi ialah buli yang sudah bertindak menentang keadilan dan ia bersikap sangat keras terhadap murid Lo Chiampua. Maka itu kami minta dengan sangat supaya Lo Chiampua memberi ampun pada murid Lo Chiampua ini yang terang tidak bersalah barang sedikit jua. Beng Liang Tai Su bukannya seorang yang tak mengerti aturan, keterangan itu membuat romennya yang bengis menyadir reda bahkan ia lantas mengerutkan alis. Meski begitu, Inga tidak boleh menurunkan tangan jahat, ia kata sesaat kemudian bukankah itu menandakan dia tidak memandang yang terlebih tua? Sebenarnya hal yang benar bisa jadi tidak benar, kalau itu tidak dilihat dengan metu sendiri, sulit untuk membedakannya, berkata Cehang pula. Apa kata buli yang siang jin yang menyerang murid Lo Chiampua dengan jarum beracun kepunyaannya Biao Kiang Yau yang kesohor busuk itu, yang jarumnya sangat berbisa? Itulah jarum bukankah yang kesohor jahat. Tidak demikian, tidak nanti murid Lo Chiampua menyadi melupai segala apa dan sudah menyerang buli yang siang jin itu secara demikian dengan perbuatannya itu, murid Lo Chiampua sudah menolongi kami semua. Maka itu, perbuatannya yang mulia itu justru harus dihargakan dan dipuji tinggi. Di zaman ini, tidak ada orang segagah murid Lo Chiampua ini, itu pula bukti bagaimana pandainya Lo Chiampua sudah mendidik murid. Sebenarnya murid Lo Chiampua telah mengumpul banyak jasa dan kebaikan. Sampai pun ia telah memperoleh hadiah obat mujarab dari Hek Ie Hian Li In Hian Bi, wanita yang kesohor itu. Justru itulah obat yang merampas pulang jiwanya murid Lo Chiampua dari keganasan jarum beracun yang dilepaskan buli yang siang jin itu. Tanpa obat pemunah racun itu, sekarang ini mestilah murid Lo Chiampua telah menyadi mayat dengan ragata keruan macam. Kami tahu Lo Chiampua amat bijaksana, maka itu kami minta sukalah Lo Chiampua tidak mendengar keterangan sepihak saja. Orang kagum untuk pandainya Che Hang berbicara. Beng Liang Tai Su berdiam sejenak ia memang tahu sifatnya buli yang siang jin, ia hanya tidak menduga bahwa duduknya demikian macam, jadi terang. Jadi terang adik seperguruan gurunya itu sudah tersesat dan tindakannya sangat bertentangan serta kejam juga. Di lain pihak, ia tahu juga sifat muridnya ini, selagi si murid mau menagih hutang jiwa, ada kemungkinan dia telengas, maka itu, ingin ia menjegahnya. Kau bangun, katanya kemudian aku hendak memesan kau. Inga menurut, ia berbangkit, mukanya pucat. Beng Liang Tai Su menatap muridnya itu, sudah satu tahun lebih kau turun gunung, pernahkah kau pergi ke tepi sungai kelengkeng menyambangi kuburan ibumu? Ia tanya sabar, tetapi alisnya berkerut. Itulah kewajiban dari satu anak yang berbakti. Inga nampak bingung. Setelah pergi ke tiang pek, murid akan lantas pergi ke keleng, sahutnya. Guru itu mengangguk. Suslok cow kau itu, buli yang, memang tabiatnya keras dan gampang murka, ia berkata pula. Itu pula sebabnya kenapa kakek gurumu telah mengurung dia di tiansan, dia dilarang pergi keluar. Kakek gurumu menghendaki keselamatan semua dari kita, kau tentu belum menginsafi maksudnya. Pada tanggal 1 bulan 8 yang akan datang, kau boleh pulang ke Chapin G di Pak. Tiansan, di sana aku nanti menantikan kau itu waktu lihat saja bagaimana dengan peruntungan kau.